ya Halo assalamualaikum apa kabar untuk lo bersamanya jadi langsung saja ya pada video kali ini pasien datang ke puskesmas ya dengan keluhan sakit ya pada bagian lidahnya seperti saryawan yang sudah lama sekali enggak sembuh-sembuh seperti apa kondisinya kita cek saja dahulu ya dan nanti setelah video kita coba ulik sedikit kira-kira apa ya yang dikeluhkan pasien ini dan tentunya kita harus waspada ya berbagai kondisi-kondisi ke kelainan pada bagian rongga mulut kita terkambah pada lidah tentunya ya oke tentu berhenti tanpa banyak cincong lagi Ayo kita lihat bagaimana videonya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ya untuk Lover seperti itulah ya video lengkapnya dari kasus pasien yang periksa di bulkus mas ya tempat baru dan pada pasien ini akhirnya harus dirucuk ya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan yang lebih telitik lagi ya dan memang disarankan harus ketemu dengan spesialis penyakit mulut tentunya ya oke untuk Lover terlepas dari video kasus tadi disini mas dok coba akan menjelaskan apa sih itu kanker rungga mulut atau kanker mulut ya disini coba kita akan menjelaskan tentang pengertian kanker mulut penyebab dari kanker mulut gejala kanker mulut diagnosis kanker mulut dan cara mengembati kanker mulut ya tentunya oke untuk Lover ya selain kanker paru ada jenis kanker lain yang perlu diwaspadai dan untuk untuk Lover yang mempunyai kebiasaan merokok berat ya yaitu kanker rungga mulut ya kanker rungga mulut disini adalah kondisi medis berupa tumbuhnya sel yang abnormal ya pada jaringan di rungga mulut seperti lidah, bibir, gusi dan lain sebagainya dan gejala dari kanker rungga mulut ini seringkali tidak dapat dibedakan dengan saryawan atau randang tenggorokan bagi orang awan nah tentunya maka dari itu kita sebaiknya harus mengenali ya penyebab gejala serta informasi lain mengenai kanker rungga mulut secara keseluruhan ya sehingga kita bisa mewaspadainya ya untuk Lover langsung saja kita coba pengertian dari kanker rungga mulut disini ya kanker rungga mulut merupakan pertumbuhan sel yang abnormal yang terjadi pada jaringan epitelmukosa seperti bibir, dinding mulut, lidah, langit-langit, gusi dan lain sebagainya dan biasanya kanker rungga mulut ini diawali dengan munculnya luka pada jaringan tersebut namun yang luka tersebut itu tidak kunjung sembuh tentunya ya dan karena itulah kanker rungga mulut sering sekali sulit dibedakan dengan saryawan atau randang tenggorokan dan kanker rungga mulut ini merupakan pertumbuhan dari sel kanker yang tidak normal yang bisa menyebar ke seluruh rungga mulut dan tenggorokan bawah dan bahkan bisa menjangkiti area lain seperti kepala dan leher maka dari itu kanker rungga mulut harus diatasi secara medis segera mungkin ya biar tidak menjalar kemana-mana oke langsung ke penyebab dari kanker rungga mulut ya penyebab kanker rungga mulut adalah adanya mutasi DNA pada sel-sel jaringan organ tubuh tersebut disamping itu mutasi dari DNA pada seluruh belum diketahui secara pasti sih namun ada beberapa faktor disini ya yang bisa diduga memicu dan meningkatkan resiko timbulnya dari kanker rungga mulut tersebut ya diantaranya satu usia biasanya ya usia di atas 50 tahun ini rawan ya kemudian riwayat keluarga kandung yang pernah menerita kanker rungga mulut kebiasaan merokok ya kebiasaan merokok itu memicu juga ya mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan tidak menjaga kesehatan rungga mulut tentunya dan terinfeksi herpes mulut HPV dan penyakit sejenis lainnya ya terus menderita penyakit autoimun seperti HIV disini dia buruk seperti kurang mengonsumsi buah dan sayur nah itu ya beberapa faktor penyebab yang bisa memicu timbulnya kondisi dari kanker di rungga mulut kita oke terus gimana sih gejalanya dari kanker rungga mulut ini salah satu gejala awal dari kanker rungga mulut yang dialami oleh penderitanya adalah terdapat luka di area rungga mulut yang tidak kunjung sembuh ya biasanya sih seperti paling simpelnya sih sariawan ya kondisi-kondisi sariawan yang timbul dan sembuhnya lama atau tidak pernah sembuh itu tentunya kita harus mewaspada ya jangan menganggap enteng sariawan jadi harus segala dibawa periksa ke layanan kesehatan ya atau ke dokter gigi terdekat ya selain itu ada beberapa gejala kanker rungga mulut lain yang perlu kita kenali ya bisa membedakannya dengan sariawan biasa ya kita harus bisa membedakan itu sariawan ataukah kondisi dari keganasan ya atau kanker rungga mulut ya dan beberapa gejala kanker rungga mulut bisa mas dok biarkan disini seperti satu terdapat sariawan atau luka di rungga mulut yang berulang dan tidak kunjung sembuh sampai lebih dari dua minggu bahkan lebih ya biasanya timbul hilang-timbul hilang atau bahkan timbul tapi tidak sembuh-sembuh ya malah justru semakin melebar ya kemudian sariawan yang disertai dengan perdarahan ya ini harus diwaspada ya terus munculnya bercak merah atau putih di rungga mulut pada sekitar sariawan tersebut kemudian munculnya benjolan atau penebalan dinding mulut yang tidak hilang dalam waktu lama ya jadi akibat dari sariawan itu pinggir-pinggirnya atau bagian sisi-sisi yang di area sariawan itu menebal ya menebal terasa tebal dan bahkan mati rasa ya biasanya kemudian mati rasa atau nyeri di dalam rungga mulut kita ya kemudian kesulitan menggerakkan lidah atau rahang nyeri hebat di tenggorokan dan telinga kesulitan menelan ya dan berbicara ya seperti pada kondisi pasien memang dengan sariawan kecil saja di lidah kita tentunya akan sangat terganggu ya apalagi dengan sariawan yang gede yang marah ke kanker tentunya akan sangat menyulitkan proses dari penalanan atau berbicara kemudian yang biasanya jelas itu karena adanya karena adanya sariawan kita susah untuk melakukan aktivitas makan ya tentunya akan ada penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab yang jelasnya ini harus diwaspada ya dengan kondisi-kondisi sariawan yang tidak tunjuk sembuh dan ternyata mengakibatkan berat badan kita turun drastis dan kelihatan kurus ya itu harus waspada ya oke sampai menggai-menggai mas dok ya kemudian bagaimana sih cara mengobati dari kanker rungga mulut ini ya untuk mengobati kanker rungga mulut tentunya dokter akan melakukan beberapa penanganan medis penanganan medis ini dipilih untuk mengobati kanker rungga mulut biasanya yang pertama ini operasi ya prosedur pembedahan untuk mengangkat sel kanker cara ini biasanya dilakukan oleh dokter untuk menangani pasien pada kondisi kanker rungga mulut stadium awal ya jadi stadium awal itu masih lokalis disitu aja jadi itu langsung dilakukan operasi atau pengangkatan misalnya pada ujung lidah tentunya ujung lidahnya bisa dilakukan pengangkatan atau pemotongannya biar mencegah dari sel kanker itu menyebar luas kemudian selain operasi tentu dengan radioterapi yaitu membunuh sel kanker dengan sinar khusus yaitu sinar ek atau proton pengobatan ini biasanya dilakukan baik dari luar maupun dalam tubuh kemudian selain radioterapi tentunya dengan kemoterapi jenis pengobatan untuk kanker menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk membunuh atau mengecilkan sel abnormal dari kanker tersebut langkah pengobatan ini dilakukan apabila sel kanker sudah menyebar luas atau memiliki risiko tinggi untuk rekuren atau tumbuh kembali mungkin demikian ya sedikit informasi yang mas dok berikan mudah bermanfaat informasi mengenai kanker rungga mulut yang perlu untuk lover ketahui jadi kanker rungga mulut adalah penyakit yang perlu ditangani lebih lanjut secara medis dan segera mungkin biar tidak semakin memperparah dari timbulnya kanker tersebut oke untuk lover ya mungkin itu aja sedikit informasi mudah bermanfaat tetap jaga kesehatan salam semangat salam sehat dari Kalimantan Selatan I love you for new loving for new semangat untuk lover selamat menikmati selamat menikmati